Paliatif merupakan salah satu dari lima tahapan medis yang kurang populer dari masyarakat. Biasanya masyarakat hanya mengenal empat tahapan medis, antara lain yaitu promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Biasanya masyarakat mengikuti perawatan paliatif jika sudah tidak bisa mengikuti langkah pengobatan. Dalam rangka Hari Paliatif Sedunia, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai bagaimana tentang perawatan paliatif dalam program Healthy Lifestyle. Let's be healthy and happy people! Ya pemirsa pada episode kali ini, dalam rangka Hari Paliatif Sedunia, kita akan berbincang mengenai bagaimana sih sebenarnya perawatan paliatif itu bersama dengan narasumber kita hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama yaitu Dr. Ristiawan Mujilaksono, SPAN KMN FIPP. Beliau selaku tim ahli Pain Center RSUB. Kita sahabat lebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Insyaallah. Baik. Saya perkenalkan narasumber berikutnya yaitu Dr. Sinta Oktiawardani, SPPD. Beliau selaku konsultan kelainan darah dan juga panker. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Baik. Dan juga narasumber kita berikutnya, Dr. Wang Eliana. Beliau selaku tim paliatif Rumah Sakit Boptis Batu. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Dok, ini kan kita memang khusus membahas paliatif. Kalau mereka memang hari paliatif sedunia. Mungkin masyarakat juga banyak yang belum mengenal apa itu ya paliatif. Mungkin yang pertama sih bisa dibantu oleh Dr. Ristiawan. Sebenarnya apa sih dok definisi yang sudah dipahami oleh masyarakat tentang paliatif ini sendiri? Ya, paliatif care atau perawatan paliatif memang tadi sudah disampaikan bagian dari lima ya. Komponen dari health system atau sistem kesehatan. Kalau kita mengacu pada definisi WHO bahwa paliatif adalah upaya pencegahan ya. Sekaligus juga mengurangi penderitaan pasien, baik itu anak-anak maupun orang dewasa ya. Dan juga beserta keluarganya dalam menghadapi semua problem atau permasalahan-permasalahan terkait penyakit yang akan mengancam nyawanya atau mengancam jiwanya. Jadi seperti penyakit kronis, seperti penyakit kanker dan sebagainya yang kira-kira akan mengancam nyawanya dia akan berhadapan dengan masalah-masalah itu. Masalahnya nanti terkait fisik, terkait psikis, terkait sosial bahkan kemudian berdampak juga ke aspek spiritual. Nah ini kemudian paliatif bekerja atau kemudian memberikan pelayanan di semua aspek tersebut. Kira-kira begitu Pak. Baik. Nah yang menarik kenapa dok sampai diperingati di seluruh dunia? Iya. Kenapa dok? Banyak dari kita, masyarakat maupun juga tenaga kesehatan sendiri yang saat ini mungkin belum banyak atau kemudian belum memberikan perhatian lebih pada aspek ini. Makanya kemudian kita sangat berharap dengan adanya peringatan hari paliatif dunia ya tanggal 9 Oktober nanti, masyarakat dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia terutama atau di Malang, Raya khususnya ini bisa lebih memberikan perhatian bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang kesakitan, menderita terhadap penyakitnya dan itu kita bantu juga bagaimana keluarga juga bisa terlibat aktif agar penderitaan dan rasa sakit atau penderitaannya juga bisa berkurang. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak dokter istiawan. Kemudian saya akan ke dokter Sintadok, tadi sudah dijelaskan mengenai definisi dari paliatif sendiri bagaimana. Lalu penyakit apa saja yang membutuhkan perawatan paliatif dan apa sih dok alasannya sampai harus melakukan perawatan ini? Silahkan. Terima kasih mbak. Tadi sudah sedikit disinggung oleh dokter istiawan, jadi kasus-kasus yang istilahnya mendapatkan manfaat dari terapi paliatif itu adalah kasus-kasus penyakit yang berat ya, yang kronis dan bisa dikatakan sulit untuk mendapatkan terapi kuratif atau terapi yang bersifat menimbulkan. Misalnya kasus-kasus paling sering yang saya hadapi adalah kasus kanker. Kemudian yang kedua stroke. Kemudian ada penyakit paru yang namanya penyakit paru obstruksi kronis ya, sesak berulang. Kemudian penyakit-penyakit degeneratif seperti gagal jantung. Kemudian juga ada suatu penyakit infeksi yang dia membutuhkan terapi jangka panjang. Kemudian juga sering mendapatkan stigma di masyarakat yaitu kasus-kasus HIV AIDS. Mungkin itu. Oke baik, luar biasa sekali ya dok. Ternyata banyak ya penyakit-penyakit yang memang seharusnya melewati perawatan ini. Baik. Kemudian saya akan ke dokter Eliana. Dok, ini bagaimana sih sebenarnya prinsip-prinsip dalam perawatan ya, apalagi jenis penyakitnya berbeda-beda. Apakah ada tahapan yang sama atau setiap penyakit berbeda tahapan? Silahkan dok. Terima kasih mbak. Jadi seperti yang saya jelaskan, penyakit yang dihadapi berbeda. Setiap pasien yang satu dengan yang lain berbeda. Dengan kondisi pasien yang berbeda pula. Lingkungannya, sekitarnya kondisi ekonominya, latar belakang keluarganya dan sebagainya. Jadi hal ini terkait juga dengan prinsip dari perawatan palliatif nantinya. Jadi salah satunya menurut WHO, perawatan palliatif bersifat individual. Satu orang dengan orang yang lain berbeda. Satu pasien dengan pasien yang lain berbeda. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, perawatan ini ditujukan untuk mengurangi keluhan, nyeri, kemudian gejala-gejala lain yang menimbulkan penderitaan kepada pasien. Melalui pendekatan, nggak cuma fisik aja, nggak cuma secara medis aja. Tapi juga melibatkan aspek sosial, aspek psikisnya, ekonominya, kulturalnya dan spiritualitasnya. Nah, juga dilakukan secara pendekatan, secara holistik ya. Yang seperti yang tadi, juga selain kepada pasien, juga kepada keluarga. Kepada pasien ditujukan supaya pasien ini bisa hidup seaktif mungkin meskipun dia sedang menitap penyakit. Dan kepada keluarga supaya bisa menampingi pasien ini secara optimal, bahkan sampai masa kedukaan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah perawatan paliatif ini diberikan secara tim. Nggak bisa satu orang saja, tapi merupakan kerja tim. Kemudian prinsip yang lainnya adalah perawatan paliatif ini menghindari hal yang sia-sia. Misalnya gini, ini berkaitan dengan prinsip bahwa perawatan paliatif ini diberikan, dia menghargai kehidupan, tapi dia juga bisa menerima adanya kematian. Jadi perawatan yang diberikan itu tidak boleh mempercepat kematian maupun menunda kematian melalui tindakan yang sia-sia. Misalkan penggunaan alat bantu yang berbagai macam pada pasien yang sekiranya sudah tidak ada harapan lagi misalkan. Karena nantinya tidak akan ada hasil yang lebih baik, hanya menambah penderitaan saja. Terima kasih dok. Wah luar biasa ya Bapak Mirsa, ternyata menarik sekali tentang perawatan paliatif ini yang mungkin jarang kita ketahui. Kita masih akan berbincang mengenai paliatif ini seperti apa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy Lifestyle. Let's be healthy and happy people. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Bapak Mirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Let's be healthy and happy people. Masih berbicara mengenai hari paliatif sedunia, kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai hal tersebut tentunya. Nah pasti Bu, Pemirsa juga penasaran ketika perawatan paliatif ini harus dilakukan, ini kira-kira kapan? Ketika penyakitnya sudah mencapai tahapannya seperti apa? Kita ngobrol dengan dokter Ristiawan. Dok, sebenarnya kapan sih perawatan paliatif ini diberikan kepada pasien? Ya dulu banyak tenaga kesehatan atau masyarakat menganggap kalau sudah fase akhir yang sudah tidak dapat diterapi apapun baru masuk ke paliatif. Tetapi dengan adanya definisi-definisi yang tadi bisa sampaikan oleh para narasumber, itu ketika pasien sudah terdiagnosa menghadapi penyakit-penyakit yang saat ini aspek kuratifnya belum bisa ditemukan. Misalkan seperti HIV, AIDS tadi ya, kanker sendiri atau gagal organ ya, gagal jantung, gagal ginjal gitu ya. Ini pada saat itulah dimulai terapi paliatif, artinya dukungan sportif keluarga bahwa penyakitnya ini bisa untuk tetap beraktifitas secara normal. Walaupun beliau atau pasien isa, kira-kira begitu. Jadi pada saat sudah didiagnosa, dia sudah mulai terapi paliatif. Nah, mungkin pemirsa juga banyak yang pernah membaca pemberitaan atau artikel bahwa terapi paliatif ini tidak asing bagi penderita kanker. Nah, ini kita ngobrol sama dokter Cinta. Nah, bagaimana sih dok sebenarnya perawatan paliatif khusus untuk para penderita kanker ini? Silahkan. Terima kasih Mbak. Mungkin saya sedikit cerita ya. Memang pasien kanker, terutama pasien kanker stadium 4 yang sudah mengalami penyebaran, itu kalau kita diagnosis pertama kali, kita sampaikan ke pasien itu, pasien itu merasanya seperti divonis mati gitu Mbak. Jadi, seperti sudah tidak ada harapan, seperti itu. Nah, disinilah peran dari tim paliatif atau terapi paliatif, itu yang pertama adalah mengurangi penderitaan pada pasien tersebut. Misalnya, jadi tadi dari diagnosis, dia sudah mengalami tekanan, depresi, penderitaan. Kemudian, yang kedua adalah perubahan dari peran ya. Misalnya, pasien wanita dengan kanker payudara, stadium 4 misalnya gitu. Nah, itu akan mengalami perubahan peran dalam keluarga. Yang tadinya dia sebagai ibu, sebagai istri, itu kan ada peran yang istilahnya merawat ya. Dia merawat suami, merawat anak, seperti itu. Kemudian, harus berubah menjadi dia sebagai orang yang dirawat. Tentu saja, ini akan memberikan tekanan tersendiri pada pasien. Kemudian juga terkait dengan pengobatan-pengobatan yang akan dilalui, seperti itu. Misalnya, pembedahan. Pasien akan merasa tidak percaya diri karena istilahnya salah satu payudaranya harus diangkat. Itu juga perlu, istilahnya perlu pendampingan khusus untuk memperbaiki mentalnya, seperti itu. Kepercayaan dirinya. Kemudian, yang kedua, menghadapi kemoterapi yang akan menimbulkan misalnya rambutnya rontok, mual muntah sepanjang hari. Nah, itu juga paling berat dialami oleh pasien. Kemudian, yang ketiga, radiasi. Terapi radiasi itu membuat perubahan di kulit pasien. Nah, itu juga hal-hal seperti itu perlu mendapatkan minimal pendampingan support baik mental pada pasien dan juga keluarga. Bagaimana dia harus menghadapi keluarganya yang berada pada kondisi kanker dan harus menjalani periode pengobatan yang demikian panjang. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih dokter Cinta. Wah, ternyata memang prosesnya cukup panjang dan melibatkan banyak orang ya dok. Nah, berkaitan dengan tim. Tadi juga dokter Eli di segmen sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ini perawatan yang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu dokter. Memang ada timnya. Nah, ini kira-kira timnya ini mengandung apa saja dok? Ada dokter apa saja? Terus mungkin ada terapi apa saja di dalamnya? Silahkan dok. Terima kasih, tanyaannya. Sebenarnya banyak pihak yang bisa terlibat dalam memberikan pelayanan paliatif ini. Jadi, ini kan multidisciplin. Jadi banyak orang, banyak pihak dengan masing-masing kompetensinya, masing-masing background keahliannya itu dapat terlibat dalam memberikan pelayanan paliatif di suatu tim. Nah, itu siapa saja? Mulai dari tenaga kesehatan. Misalkan dokter, dokter umum, dokter spesialis seperti dokter Sinta, dokter Ungko, dokter Istiawan, dokter Alinyeri, dokter Anestesi, kemudian juga dari perawat. Misalkan ada perawat, misalkan ada perawat paliatif itu ada spesialisasi sesendiri ya, kalau sekarang di UNPAD itu ada. Bahkan perawat-perawat yang pada umumnya mereka bisa. Kemudian juga dari pihak masyarakat, misalkan pemuka agama, konselor, kemudian relawan, kemudian ahli nutrisi, farmasis, fisioterapis. Itu mereka semua dapat berperan terlibat dalam tim paliatif sesuai kompetensinya masing-masing. Jadi, tidak harus ada dokternya juga. Bahkan saya pernah dapat teman ya, belianya dari Afrika. Di sana perbandingan tenaga dokter dengan populasi masyarakatnya 50 ribu banding 1. Nah, jadi akhirnya bagaimana? Di beberapa tempat itu tidak ada tenaga medis, tidak ada tenaga dokter. Yang mengawali adalah perawat. Dengan kemampuannya, dengan dia belajar lewat online dan sebagainya, asal ada niat, bisa. Luar biasa ya, semangat ini. Saya kembali ke dokter Ristiawan. Dok, ini kadang masyarakat juga bingung di mana kita bisa mendapatkan perawatan paliatif. Kalau di RSUB sendiri, apakah sudah meng-cover tentang paliatif sendiri dok? Iya. Tadi disampaikan oleh dokter Eliana bahwa timnya dia harus multidisiplin banyak sekali. Sedangkan kalau kami di RSUB ini kan baru mengembangkan pain center. Pain ini merupakan salah satu dari banyak, banyak keluhan, banyak problem dari pasien-pasien paliatif. Sehingga harapannya dengan satu saja misalkan pasien kanker, terus dia kesakitan kan nggak bisa aktivitas. Kita bantu misalkan dengan menyeri, harapannya kualitas hidupnya meningkat, dia bisa bergerak, bisa aktivitas. Yang tadinya tidur saja bisa duduk minimal, kayak yang tadinya duduk saja bisa jalan minimal, sehingga aktivitas hidupnya bisa minimal meningkatkan kualitas hidup. Kalau bicara tentang apakah sudah, kita sedang merintis ya dokter Sinta ya, dokter Eliana. Mudah-mudahan nanti dari segmen ini, dari diskusi ini nanti mudah-mudahan komunitas Malang Raya bisa buat lah itu namanya paliatif care team gitu. Wah ditunggu nih berarti ya, kontribusi dari masyarakat Kota Malang dan juga Pemirsa UBTV. Nah Pemirsa kita masih akan terus membahas mengenai paliatif ini, tapi di segmen berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Healthy Lifestyle, let's be happy and healthy people. Terima kasih telah menonton! Selamat hari paliatif yang jatuh pada tanggal 9 Oktober 2021. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan meningkatkan pelayanan paliatif di Kabupaten Malang. Saat ini pelayanan paliatif di Kabupaten Malang kurang optimal. Oleh karena kasus-kasus paliatif seperti kasus nyeri untuk pasien kanker, pasien Alzheimer, pasien stroke, pasien gagal jantung kronis, dan lain-lain. Selama ini kami tidak mempunyai data yang pasti. Sehingga pelayanan paliatif di Kabupaten Malang kurang optimal. Kami akan melaksanakan kerjasama dengan pihak rumah sakit, yaitu rumah sakit Sabwa Anwar, Malang, dan rumah sakit umum Universitas Bawi Jaya, Malang, untuk mendapatkan data terkait dengan pasien-pasien paliatif. Pelayanan paliatif diutamakan kepada pasien-pasien yang telah menerita penyakit kronis dengan stadium lanjut. Antara lain penyakit kanker, penyakit dekentratif, penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit Parkinson, penyakit gagal jantung, IVH, dan penyakit paru yang kronis. Pelayanan paliatif adalah pelawatan pasien dengan penyakit kronis stadium lanjut. Seringkali diderita oleh pasien-pasien dengan penyakit kanker. Ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara pendekatan dari sisi psikologis, psikososial, mental, serta spiritual pasien. Sehingga membuat pasien lebih tenang, bahagia, serta nyaman ketika menjalani pengobatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pemirsa, baru saja kita berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yaitu Dr. Gigi Arbani mengenai bagaimana data pasien paliatif yang ada di kota Malang. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dengan Dr. Istiawan, Dr. Sinta, dan juga Dr. Eli terkait bagaimana sih manajemen dari paliatif ini sendiri. Saya menuju ke Dr. Eliana. Dok, dalam tahapan paliatif ini ada peran caregiver. Ini bagaimana sebenarnya terhadap pasien? Silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi caregiver itu bisa dari keluarga pasien, bisa dari pihak yang dibayar untuk merawat pasien, juga bisa dari tenaga sukarelawan volunteer. Peran mereka banyak, mbak. Salah satunya memberikan perawatan kepada pasien, kemudian memberikan dukungan baik secara moral, secara spiritual. Kemudian mereka juga membantu mengkomunikasikan keinginan pasien yang mungkin tidak bisa tersampaikan, karena mereka mungkin lebih dekat dengan pasiennya. Kemudian mereka juga lebih dini mengenali keluhan-keluhan yang ada, yang dirasakan oleh pasien, yang mungkin pasien tidak bisa ngomong, tidak bisa menyampaikan. Caregiver ini akan mengenalinya, untuk kemudian menyampaikan ke tenaga medis. Dan yang terakhir, pada saat seorang pasien itu mendekati masa akhir hidupnya, biasanya kebanyakan itu caregiver yang lebih mengenali dulu. Jadi, ini bisa dipersiapkan. Terima kasih, dokter. Nah, selanjutnya nih, Mbak Mirsa, biasanya ketika kita memiliki teman yang sama kondisinya, ini kita bisa merasakan ada motivasi yang sama. Nah, ini berkaitan dengan komunitas, dokter Sinta. Apakah ada di komunitas khusus, paliatif, atau mungkin yang spesifik ke kanker itu sendiri? Silahkan, dokter. Terima kasih, mbak. Jadi, di Malang ini, sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, itu berdiri komunitas yang terdiri dari survivor cancer dan keluarganya, itu namanya sahabat peduli kanker. Nah, sahabat peduli kanker ini dipimpin oleh namanya Budeni, dengan mereka berlima ya, ada berlima yang istilahnya pionirnya, ini sama-sama, kebetulan sama-sama kanker payudara, itu mereka secara rutin di setiap hari Sabtu atau Minggu, karena hari tersebut yang mereka tidak bekerja, kebetulan Budeni ini salah satu karyawan radioterapi di Rumah Sakit Saiful Anwar. Nah, mereka ini akan berlima ini biasanya bergantian mendatangi pasien-pasien kanker payudara atau pasien kanker lainnya yang tidak memiliki akses atau kesulitan untuk mencapai rumah sakit dengan layanan tadi, terapi paliatif, seperti itu. Jadi, misalnya pasiennya itu yang sudah teramat nyeri, kemudian hanya bisa tiduran saja, biasanya mereka datang untuk mensupport. Jadi, komunitas seperti ini merupakan, kita bilangnya adalah community-based palliative care ya. Justru disinilah ujung tombak kita yang mereka istilahnya bisa langsung sampai ke pasien, juga bisa lebih dipercaya ya menurut pasien karena mengalami hal yang dianggap mengalami hal yang sama. Baik. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Sintal. Terakhir, ke Dr. Ristiawan, sebagai ajakan juga nikmada masyarakat, mungkin banyak yang belum mengenal lebih dekat terkait paliatif ini dan juga ajakan untuk bisa konsultasi mungkin ya, dok, di penjenter RSV. Silahkan. Baik. Palliatif care ini salah satu masalah yang cukup banyak adalah keluhan nyeri. Sehingga penjenter RSV membuka ya untuk komunitas-komunitas yang ada seperti tadi sampaikan Dr. Sintal ya, komunitas sahabat peduli kanker atau tim paliatifnya Kota Batu, Dr. Eliana, atau mungkin dari kabupaten ada juga, mungkin ada komunitas itu. Kita membuka diri untuk ketemu gitu ya, agar bisa tergagas perawatan paliatif ini. Ini fokusnya mungkin kalau di penjenter adalah bebas nyeri. Jadi harapannya nanti punya tagline malang raya bebas nyeri. Kira-kira harapan dan cita-cita penjenter RSV bisa memberikan manfaat buat masyarakat yang memerlukan fasilitas paliatif. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak, Dr. Ristiawan, Dr. Sintal, Dr. Eli sudah berkenal untuk sharing di sini. Semoga masyarakat sekarang sudah terliterasi dan memahami pentingnya adanya perawatan paliatif dan juga mungkin bisa konsul langsung nanti ya ke penjenter RSV dan bertemu dengan para dokter di sini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Arbani, selaku Kepala Dinek Sehatan Kabupaten Malang, yang juga tadi sudah sharing dengan kami. Dan Bumirsa, inilah tadi episode khusus hari paliatif sedunia. Dan kita masih akan berbincang lagi mengenai tema-tema lainnya pada episode berikutnya hanya di program Healthy Lifestyle, Let's Be Healthy and Happy People. Dan jangan lupa untuk terus saksikan hanya di UBTV, aktif dan kreatif. See you all! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!